PT Paragon Technology and Innovation, serta Ganara Mari Berbagi Seni, dan Pemimpin Indonesia menggelar kegiatan sinergi pergerakan kebaikan untuk Indonesia. Untuk Indonesia, merupakan inisiasi kolaboratif antara Paragon Karp, Ganara Art, serta Pemimpin.id untuk menggerakkan perubahan baik di tengah masyarakat melalui peningkatan kapasitas kreativitas, kepemimpinan, inklusivitas, dan inovatif yang berkesinambungan. Program ini bertujuan untuk menyediakan berbagai komunitas serta jurnalis sebagai bagian tak terpisahkan dari target pemberdayaan komunitas. Binaan program CSR Paragon yang dilakukan oleh Konsorsium Rumah Wijaya di bawah dukungan PT Paragon Technology and Innovation. Rencananya, kegiatan ini akan digelar di berbagai kota mulai dari Bandung, Jakarta, Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Banyuwangi, dan Bali. Untuk Indonesia ini gabungan dari berbagai komunitas, Paragon dengan senang mendukung, ada pemimpin.id dan diselenggarakan oleh Ganara Art juga. Tujuannya untuk kembali, bagaimana membawa banyak hal baik untuk banyak hal, terutama seni hari ini. Karena kadang-kadang kita harus menghargai kata-kata seni itu lebih. Karena kan sering kita bilang, kalau memimpin perlu seni. Seni untuk memimpin, seni untuk mengajar, seni memasak. Tapi kadang-kadang kita belum memahami apa itu seni. Hari ini saya senang banget seni dipakai untuk sesuatu yang tadinya jarang dipakai. Itu untuk mempelajari critical thinking, cara berpikir, inklusi, bagaimana bermasyarakat. Saya rasa ini langkah yang bagus karena secara internasional, juga budaya sudah mulai lebih diperhatikan. Seimbang dengan pendidikan, dan seni adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan budaya. Dan kita juga sangat bangga, akhirnya ada jerakan seperti ini, di mana lebih menghargai lagi seni Indonesia yang telah membawa orang Indonesia untuk melahirkan karya-karya yang baik. Peluncuran program yang menggunakan jaringan jurnalis serta komunitas area Bandung ini, dilaksanakan pada hari Jumat, 11 Juni 2021, bertempat di New Art Sculpture Park Bandung sebagai bentuk peningkatan kapasitas untuk komunitas lokal serta jurnalis, sebagai acara pembuka dari kegiatan lanjutan yang berjenjang dan berkesinambungan. Saya adalah bagian dari Gerakan Untuk Indonesia. Untuk Indonesia ini adalah sebuah gerakan untuk membangun kepedulian terhadap kreativitas, inklusivitas, dan kepemimpinan, di mana Genera Art di sini bekerjasama dengan pemimpin.id, dan didukung penuh oleh Paragon Technology & Innovation. Jadi, kita rencananya akan memulai sebuah roadshow. Kick-off-nya di sini, di Bandung, di New Art di hari ini, di mana kita akan memberikan pelatihan berpikir kritis dan inklusif sosial untuk rekan-rekan media yang menjadi tonggak untuk perubahan di Indonesia. Rencananya kita akan membawa gerakan ini ke seluruh Indonesia, karena kita ingin membuat sebuah perubahan yang betul-betul menyeluruh, baik melalui teknologi, kepemimpinan, maupun seni dan budaya. Sejak tahun 2014, Genera Art mendatikan perubahan sosial bahwa semua anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan diri dan diapresiasi yang dapat diperoleh lewat seni. Acara hari ini overall seru banget bagaimana kita diajarkan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Kami di sini diajak untuk berpikir kritis melihat suatu masalah. Kita diajak buat diskusi juga bagaimana suatu masalah bisa diselesaikan dengan berbagai solusi. Kita juga diajak untuk kolaborasi, untuk bisa saling mengerti satu sama lain. Dan tentunya bertempat di New Art Sculpture Park hari ini membuat kita makin sadar, kita sebagai generasi muda harus terus untuk meningkatkan kesedaran kita untuk menjaga budaya kita. Genera Art juga memiliki program utama, yaitu Art for Change, yang memiliki arti berpikir kritis dan inklusi sosial melalui SDI. Curriculum Art for Change, menekankan pada diskusi dan interpretasi seni. Ini menggunakan seni sebagai pengaturan netral sebagai penyatuan dari pandangan yang berbeda untuk memungkinkan percakapan tentang isu-isu sensitif, mempromosikan keragaman, dan inklusi sosial. Untuk Indonesia, untuk kita semua! Yeay! Terima kasih!